Hai Sobat Teren, jadi di video kali ini Indri mau unboxing lagi head unit Android Vente yang premium series, ini varian 2GB Oke, sekarang kita buka aja isinya Jadi di dalamnya ini ada buku panduan manual sekaligus kartu garansi Untuk garansinya ini sekitar 1 tahun Lalu di dalamnya juga ada perkabelan Untuk kabel-kabelnya ini cukup lumayan banyak ya Ada kabel power Lalu ada 2 buah kabel untuk USB Seperti ini Lalu ada modul untuk GPS-nya juga Dan juga di sini ada kabel audio dan juga video untuk head unit Lalu di plastik yang selanjutnya Ini juga masih ada kabel-kabel Di sini ada 2 buah kabel Seperti ini Yang satu untuk kamera DVR Dan yang satunya lagi itu untuk kamera parkir Oke, kita lanjut Nah, di sini juga ada 2 buah Bricade TV Lalu di dalamnya ada 2 buah kamera Kameranya ini sudah HD ya Pastinya ya Untuk kualitas gambarnya juga cukup bagus Nah, seperti ini untuk kameranya Ini yang satu untuk kamera parkir Dan yang satu lagi ini kamera DVR atau kamera depan Dan pastinya di dalamnya juga sudah ada 1 buah head unit Untuk ukuran layarnya ini 9 inch Seperti ini Untuk tampilan bagian belakangnya Seperti ini Untuk menyambungkan soket-soketnya Ini ada di bagian belakang ya Seperti ini Dan untuk bagian depannya Ini sudah dilengkapi dengan pelindung Untuk melindungi kaca Agar tidak mudah tergores Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Oke, jadi untuk pengampilan awalnya Seperti ini ya Untuk tombol-tombol menunya Ada di sebelah kiri Ini untuk mic Ini untuk reset Biasanya kita menggunakan jarum Lalu yang ini untuk tombol ini Untuk mematikan layarnya Lalu untuk tombol ini Ini untuk kembali ke rumah Ini untuk kembali ke menu sebelumnya Yang ini untuk menaikkan volume ya Lalu untuk yang ini Kita untuk mengecilkan volume Oke, lanjut Untuk menu menu-menunya disini Cukup banyak juga Ada google maps nih Lalu ada disini plus juga Disini juga kita ada netflix Oke, lalu kita ada google chrome Untuk google chrome ini nanti kita bisa masuk dulu ya Menggunakan akun email Buat kalian yang udah punya akun email Bisa langsung dimasukin Atau kalau mau daftar baru juga silahkan Oke, lanjut Disini juga kita ada playstore Untuk playstore ini sendiri Kalian bisa download aplikasi-aplikasi yang kalian mau Lewat playstore ya Untuk disini juga udah ada spotify nya Kalau misalkan kalian udah ada akun nya Kalian bisa langsung login aja Oke, lanjut Terus disini juga kita ada youtube Ini sama kayak penggunaan di hp android ya Jadi gampang banget untuk penggunaannya Lalu kalau misalkan kalian mau android auto Ataupun apple carplay Kalian bisa langsung buka aja ini Udah deh Langsung kalian connectin dengan usb Ataupun bluetooth Dan untuk cat unit ini juga Sudah dilengkapi dengan Dua kamera ahd Yang satu untuk kamera parkir Dan satunya lagi untuk kamera dvr Atau cctv untuk mobil Kalian bisa melihatnya disini Jadi seperti ini untuk tampilannya Yang atas ini untuk kamera dvr Atau kamera depannya Lalu yang bawah ini Ini untuk kamera parkir Atau kamera belakangnya Ini bisa direkam ya Caranya ini kalian tinggal pencet aja Tombol merah ini Kalau misalkan kalian ingin Membalikkan kamera Kalian bisa langsung aja pakai yang ini Dan ini untuk tampilan kamera belakangnya Kalian juga bisa Mengatur melalui pengaturan Atau settings yang ada di Kamera melalui sini Disini ada replay untuk membuka Ataupun melihat hasil dari Perekaman Lalu disini juga ada pengaturan Untuk kamera dvr nya dan lain-lain Disini ada sensitive display dan juga about Oke Lalu kalau misalkan kalian mau menyetting Apapun yang ada di head unit ini Kalian bisa langsung masuk ke card setting Di card setting ini ada dua pilihannya Yaitu ada di general setting Lalu ada juga system setting Di general setting ini ada beberapa Seperti pengaturan general Navigation software setting Lalu disini juga ada tingkat keserahan Lalu disini juga ada radio region Nanti bisa disetting lagi Terus ada default system Biasanya untuk volume Ataupun tema ya Lalu disini juga ada Desktop setting Oke Lalu kita ke menu Selanjutnya yaitu di system setting Di system setting ini ada Beberapa menu Yang pertama ada sistem info Berisikan beberapa informasi Mengenai head unit ini sendiri Lalu disini juga ada factory reset Kalau misalkan kalian mau Oke lalu selanjutnya ada sistem update Biasanya disini nanti Apakah kalian ada informasi Jika head unit kalian butuh di update Atau ada update terbaru Tentang head unit kalian Lalu disini juga ada factory resetting Untuk membukanya Kalian harus memasukkan kode Kalian bisa memasukkan kode 1617 Lalu confirm Nah disini ada banyak ya Ada banyak Pengaturan yang bisa kalian atur sendiri Nantinya Dan untuk head unit Android ini juga Sudah dilengkapi dengan equalizer Jadi kalian bisa mengatur Suara audio yang keluar di mobil kalian Melalui Android Seperti ini Dan untuk pengaturan ini sendiri juga Bisa menggunakan dua cara Yang pertama secara manual Dan yang kedua secara otomatis Untuk yang otomatis Kalian bisa tekan yang ini Lalu kalian tinggal pilih aja Mau yang standar Rock Popular Jazz Ataupun klasik Sedangkan untuk yang manual Kalian tinggal tekan yang ini Lalu udah deh Tinggal kalian Tarik-tarik aja Seperti ini Untuk contohnya Kalau misalkan mau Dikembalikan ke Pengaturan Semula Kalian tinggal tekan yang ini Lalu untuk Menyimpan pengaturannya Kalian bisa tekan yang ini Udah Tinggal kalian Tulis aja Apa namanya Ini untuk contoh aja Lalu kita checklist Dan kita confirm Udah Seperti itu aja Untuk equalizer nya Dan untuk Head unit Android Ini juga Sudah support Untuk steering wheel Seperti ini Nanti ini Tinggal kita Konekin aja Ke remote steer Yang ada di mobil Dan untuk Head unit Android Fentem Premium Series 1 Ini juga Sudah dilengkapi Dengan voice command Sekarang kita coba ya Penggunaan Voice command nya Buka musik Naikkan volume Naikkan volume Matikan musik Matikan layar Nah jadi Begitulah Contoh pemakaian Dari voice command nya Kalau misalkan Kalian mau Setting-setting Voice command Kalian bisa langsung Ke top file voice Ataupun ke top file service Di top file service Ini mungkin Ada beberapa Kayak Perintah Ataupun navigasi Yang bisa kalian gunakan Untuk voice command Nanti kalian bisa Buka-buka sendiri Seperti ini Oke jadi Segitu dulu Untuk review kali ini Untuk kesimpulannya Head unit ini sendiri Harganya juga Cukup Lumayan terjangkau Tapi untuk Fitur-fiturnya juga Sudah cukup lengkap Dan pastinya Sangat mudah digunakan Oke Jadi sekian dulu Untuk video kali ini Kalau kalian suka video ini Jangan lupa untuk Like, Comment, dan subscribe Ya Sampai ketemu Di video-video selanjutnya Sampai ketemu Sampai ketemu